I beg to differ Beg arti dasarnya adalah memohon Differ itu berbeda Ya secara umum semua ini artinya Kita tidak setuju Dengan keyakinan penuh Now we will learn more About agreement and disagreement Pertama Apa yang dimaksud dengan agreement Agreement adalah persetujuan Terhadap sebuah pernyataan Atau pendapat yang disampaikan Orang lain Kemudian disagreement Adalah kebalikannya Yaitu ketidaksetujuan Terhadap pernyataan Atau pendapat yang disampaikan Orang lain Kemudian expression Of agreement and disagreement Expression itu artinya Ungkapan ya Jadi disini Ungkapan yang digunakan Untuk menyatakan Persetujuan atau ketidaksetujuan Terhadap pernyataan Atau pendapat orang lain Kemudian Secara umum Expression of agreement and disagreement Dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama Yang bersifat Strong Strong artinya Kita sangat yakin Atau tidak memiliki Keraguan lagi Untuk menyatakan Setuju Atau tidak setuju Kemudian Yang kedua Adalah yang bersifat Mild Mild itu arti dasarnya Atau adalah Lembut Atau ringan Ya dalam konteks ini Mild artinya Kita setuju Atau tidak setuju Tapi belum Sepenuhnya Yakin Berikut adalah Contoh Expressions Of strong Agreement That's a great idea That's a great idea You are perfectly right I'm with you No doubt about it Perhatikan cara membaca kata doubt Ya doubt itu artinya keraguan Jadi ketika membaca huruf B tidak ikut dibaca Jadi bukan no doubt Ya tapi no doubt Next I couldn't agree more Absolutely Definitely Exactly I agree with you Yang kesemuanya Berarti kita sangat yakin Untuk setuju dengan sebuah Pernyataan atau pendapat Berikutnya adalah Expressions Of mild Agreement Contohnya I suppose so I guess so I agree But Di sini biasanya Kita akan meminta konfirmasi Atau penjelasan Terhadap sebuah Pernyataan tersebut Tell me more about it You might be right Perhaps you're right Yang artinya semuanya adalah Kita menyatakan setuju Tapi kita masih belum yakin sepenuhnya Next adalah contoh Expression of strong disagreement I'd say the exact opposite Ya perhatikan cara mengucapkan kata opposite Opposite itu artinya kebalikan Ya jadi membacanya bukan opposite tapi opposite I totally or completely disagree That doesn't make sense That doesn't make sense Itu artinya tidak masuk akal That's ridiculous Ridiculous itu konyol No way That's impossible You must be kidding I beg to differ I beg to differ Beg arti dasarnya adalah memohon Differ itu berbeda Ya secara umum semua ini artinya Kita tidak setuju dengan keyakinan penuh Oke yang terakhir adalah Expression of mild disagreement Yang pertama Not necessarily That's not always the case I'm not sure about it I don't really agree with you I don't think so Nah yang kesemuanya artinya adalah Kita tidak setuju Tapi kita belum yakin atau masih ada keraguan Sekarang berikan pendapatmu tentang pernyataan-pernyataan berikut Dan berikan pula alasannya dalam bahasa Inggris Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh